Pemerintah akan memungut pajak penghasilan PPH Natura dan pajak kenikmatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai semester ke-2 tahun 2023. Aturan turunan terkait pajak Natura ini masih disiapkan dan akan segera disosialisasikan kepada masyarakat selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Mulai semester 2 tahun ini, pemerintah akan memungut pajak penghasilan Natura atau PPH atas imbalan berupa barang atau kenikmatan yang didapat karyawan dari perusahaan atau pemberi kerja. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo dalam media briefing di Jakarta mengatakan pajak Natura diterapkan untuk memberi keadilan. Karyawan yang berpenghasilan tinggi dan menerima fasilitas perusahaan harus membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan karyawan berpenghasilan rendah. Regulasi tentang pajak Natura akan diatur lebih rinci dalam peraturan Menteri Keuangan termasuk pengecualian objek pajak Natura seperti fasilitas makan atau minum di tempat kerja bagi seluruh pegawai dan reimbursement makanan atau minuman bagi pegawai dinas luar serta kenikmatan yang diberikan di daerah tertentu. Untuk pemotongan yang Natura ini kan kalau memang sudah jadi kita harapkan ya paling tidak teman-teman ya mungkin semester 1, semester 2 lah kita baru memulainya kan gitu ya pemotongnya supaya lada tenang apa namanya menceritakan kepada masyarakat juga lebih sederhana lebih mudah kan itu tuh jadi antara 3 sampai 6 bulan lah tapi itu bikin ya semester 1 2020 oh semester 1 2023 ya mulainya ya semester 2 lah kira-kira untuk menyederhanakan administrasi perpajakan Direkturat Jenderal Pajak akan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak NPWP Menurut Surya Utomo, hingga saat ini sudah ada 53 juta NIK dari target 69 juta NIK yang sudah terintegrasi dengan NPWP Sejauh ini, Dijen Pajak bersama Kemendakri masih melakukan pemadanan data NIK dengan NPWP untuk mencocokkan data dan informasi terkait dengan identitas wajib pajak orang pribadi dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri Menurut Dijen Pajak, transformasi ini akan dilakukan melalui sistem digital perpajakan yang akan diluncurkan pada 1 Januari 2024 Bahwa NIK ini kembali lagi merupakan bagian dari sisi administratif lah pada waktu kita mengelola sistem administrasi perpajakan NIK as a common identifier ya gitu ya Identitas yang digunakan untuk bagaimana kita menjalankan sistem administrasi Karena apa? Ya kita kepengen kita nyambung-nyambung kan gitu kan dengan sistem informasi yang lain Kalau common identifiernya sama ya informasinya bisa saling dipertukarkan dan saling di cross match kan lah kira-kira seperti itu Dengan integrasi ini, administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien Sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih sederhana Direkturat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak agar segera melakukan validasi NIK menjadi NPWP Sebelum melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Tim Liputan MGN